Ada anak bangsa yang anti-hilirisasi, terus terang, saya jadi bingung. Penting bagi bangsa kita ke depan, mengelola sumber daya alam dengan baik, mengembangkan teknologi, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Hal yang tadi saya sampaikan tidak akan bisa kita raih tanpa hilirisasi di berbagai sektor. Hilirisasi ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Kita mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang bernilai ekonomi tinggi. Hilirisasi membuka peluang yang sangat besar dan luas dari hulu ke hilir untuk rakyat Indonesia. Hilirisasi akan memperkuat siklus dan rantai ekonomi baru. Jika ada anak bangsa yang anti-hilirisasi, terus terang, saya jadi bingung. Untuk bangsa mana dia berpihak? Hilirisasi ini adalah kepentingan bangsa kita ke depan. Dengan hilirisasi, kita akan memiliki peran yang lebih strategis dalam rantai pasok dunia. Hilirisasi harus terus diperluas. Misalnya, nelayan bukan hanya menangkap ikan, tapi juga kooperasinya mempunyai gold storage, pasar ikan, serta pabrik olahan, sampai kemampuan ekspor. Demikian juga dengan sumber daya alam kita, sumber daya pertanian, perkebunan, kelautan, hingga hilirisasi digital. Hilirisasi digital memerlukan anak-anak muda yang ahli di bidang data saintis, AI researcher, video game designer, UX designer, robotic engineer, blockchain engineer, machine learning engineer, fintech, cyber security, dan lain-lain. Manfaat hilirisasi juga akan dapat menciptakan tenaga kerja hingga 19 juta lapangan kerja dalam lima tahun ke depan. Ini adalah peluang yang sangat luar biasa, khususnya untuk generasi menilinyal, generasi Z, kaum perempuan, dan juga kawan-kawan disabilitas. Maka dari itu hilirisasi akan berhasil jika kita sebagai manusia Indonesia mau terus mengasah skill atau kemampuan masa depan. Surplus SDM dengan usia produktif seperti ini adalah berkah yang besar untuk bangsa kita, yang disebut bonus demografi, dengan puncak pada tahun 2030 dan selesai pada tahun 2045. Tapi ternyata bonus ini datang bersama tantangan masa depan. Maka kita perhatikan betul dari kebutuhan mendasar seperti antaranya makan siang dan susu gratis untuk ibu hamil, siswa, dan juga santri. Kesehatan dan kisi rakyat harus terpenuhi, karena kita juga menghindari stunting, terutama sejak dalam kandungan sampai berusia dua tahun. Sebab seribu hari pertama kehidupan itulah masa yang paling menentukan dan berpengaruh terhadap kecerdasan. Oleh karena itu, kami berdekat untuk terus menurunkan angka stunting dan berkomitmen terus menyempurnakan upaya yang telah dilakukan. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Terima kasih.